Bapak Ibu, Bapak Saudara, Shalom, senang sekali bisa bertemu kembali bersama Walaupun kita tidak langsung bertemu untuk mempersiapkan ibadah seperti biasa Tetapi pergumulan kita atas keterpisahan kita ini juga memisahkan kita untuk bisa bertemu Lewat media online ini kita akan mempersiapkan diri untuk melayani ibadah di hari Jumat yaitu ibadah unik Bapak Ibu, ketung bersyukur karena di tengah-tengah Jumat ini hadir Bapak Pendeta Polirefiali Dan beliau baru saja dari Tanimbar Utara untuk pelaksanaan sidang klasis di Tanimbar Utara Dan untuk mempersiapkan ibadah hari Jumat ini maka ketung bersyukur karena Bapak Pendeta Mau bersama-sama dengan kita berbagi untuk persiapan ibadah di hari Jumat ini Karena itu untuk ibadah hari Jumat ini kita menggunakan metode meditasi yang akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Polis Sesuai dengan materi LPG yang diberikan kepada kita warga BPM Terima kasih, selamat malam, shalom Bapak Ibu Meditasi adalah sebuah bentuk pemberitaan firman Yang melaluinya masing-masing orang berdialog dengan firman itu sendiri Meditasi adalah salah satu bentuk pemberitaan firman yang sebetulnya paling disenangi oleh orang-orang pada zaman dulu maupun zaman sekarang ini Meditasi adalah cara seseorang bisa menemukan hakikat dari firman Tuhan yang dipelajarinya Untuk kemudian dia mencoba untuk dikuatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman imannya yang dia hadapi dalam kehidupan sekarang Nah, oleh karena itu meditasi itu biasanya dia bersifat hening Jadi orang dalam keadaan hening mencoba untuk berdialog dengan firman yang dibacanya Untuk itu maka meditasi harus dilakukan dengan langkah-langkah tertentu Jadi biasanya dalam meditasi itu langkah yang pertama ialah pemimpin ibadah mengajak para peserta ibadah untuk menyanyi Dan kali ini lagu yang dipilih untuk dinyanyikan adalah Kidun Jemaat 443 ayat 1 Setelah itu, setelah semuanya bernyanyi, lalu pemimpin meditasi itu atau pemimpin ibadah itu mengucapkan fotum atau membuka ibadah yang akan dilaksanakan Setelah fotum dilayankan, kemudian peserta ibadah diajak juga untuk menyanyikan sebuah lagu Kali ini lagu yang ditetapkan oleh lembaga pemimpinan jemaat di minggu ini atau di dalam ibadah ini adalah Dari Kidun Jemaat 445 ayat 1 Setelah peserta ibadah menyanyi, Kidun Jemaat 445 ayat 1, lalu pemimpinan ibadah berdoa mohon tuntunan roh kudus Setelah itu, maka setiap peserta ibadah yang diharapkan bisa memiliki Atau memegang di tangan masing-masing Alkitab yang adalah firman Tuhan untuk kemudian membacanya Dan bagian Alkitab yang menjadi dasar meditasi di saat ini terambil dari Masmur 126 ayat 1-6 Untuk membaca bagian firman Tuhan ini dan agar supaya setiap orang bisa berdialog dengan Tuhan melalui firman ini Maka pemimpin ibadah pertama-tama mengajak semua orang membacanya Setelah itu, setiap peserta ibadah membacanya di dalam hati 1-3 menit Dan dalam membaca dalam hati itu, dia berusaha untuk menemukan nilai-nilai apa Atau pesan-pesan Alkitab seperti apa yang ingin disampaikan Tuhan kepadanya Dalam konteks kehidupan sekarang ini Setelah itu Maka Masing-masing orang Bisa menceritakan pengalaman-pengalaman imannya Kepada orang yang lain berdasarkan Apa yang dia temukan Dari dalam teks yang dibacanya tadi Setelah itu Maka Dilanjutkan dengan Menyanyi Dan kali ini Lagu yang dipilih adalah Dari Kidun Jemaat 438 Ayat 1 dan 3 Sesudah itu Pemimpin ibadah Berdoa syafat Dan diakhiri dengan Pengucapan berkat Setelah itu Ibadah Di Atau ibadah selesai Ya Nah Masmur 126 ini sendiri Adalah Merupakan sebuah masmur Yang berisi Ratapan umat Israel Yang baru kembali dari Pembuangan Di Babel Ketika mereka Dibebaskan oleh Tuhan Mereka Sangat bersuka cita dan Suasana mereka itu seperti bermimpi Mereka yang pada mulanya Tidak punya masa depan Tidak punya pengharapan Tiba-tiba Dipulihkan oleh Tuhan Dengan cara Membebaskan mereka Dari Babel Dan mereka bisa kembali pulang Ke tanah air mereka Dalam hal ini Ke Yerusalem Harapan mereka Sebagai orang-orang yang Dibebaskan Untuk membangun kehidupan Yang baik Dan sejahtera Membuat mereka Memiliki Harapan-harapan yang besar sekali Yang tinggi sekali Tentang Kesejahteraan hidup Yang akan mereka Miliki Sesudah mereka Kembali dari Pembuangan Tetapi Ternyata ketika mereka Sampai Di Yerusalem Keadaan mereka Tidak seperti itu Justru mereka Masih Bergumul dengan Persoalan-persoalan Penderitaan Kesusahan-kesusahan Hidup Yang sangat berat Karena itulah Maka mereka Juga memohon Kepada Tuhan Mereka minta Dipulihkan oleh Tuhan Karena mereka Tahu bahwa Yang bisa Memulihkan kehidupan Mereka Hanya Tuhan Dan sama seperti Tuhan telah Memulihkan mereka Pada waktu ketika Tuhan Melepaskan mereka Dari Penjajahan di Babel Maka mereka Juga Memohon Supaya Tangan Tuhan Itu Terus Menjamah mereka Untuk mereka Dipulihkan Dan Akhirnya Mereka sadar Bahwa Memang Untuk Menjalani hidup Yang Sejahtera Masa depan Yang baik Itu bukanlah Tanpa Kerja keras Yang Harus Dilakukan Untuk Mencapai Masa depan Yang baik Tanpa Ada Bukan tanpa Tantangan Dan Pergembulan Pergembulan Hidup yang Berat Dan Karena itu Mereka Mengungkapkan Harapan Harapan mereka Untuk Dipulihkan itu Dengan Mengungkapkan Ibarat Petani Yang Menabur Dengan air mata Tapi punya Pengharapan Akan Hasil Panen Yang melimpah Seperti itulah Iman Israel Kepada Tuhan Ketika mereka Mengharapkan Sebuah Masa depan Yang baik Dari sinilah Maka mereka Sadar Bahwa Dengan Bersandar Pada Tuhan Dan Mengharapkan Tuhan Untuk Terus Memulihkan Hidup mereka Adalah Sebuah Kemutlakan Dalam Kehidupan Mereka Sebagai Persekutuan Beriman Seringkali Kita Sebagai Orang-orang Beriman Mendampakan Kehidupan Yang Sejahtera Itu Dalam Harapan-harapan Yang Sangat Tinggi Tetapi Dalam Banyak Kenyataan Ternyata Selalu Terjadi Bahwa Apa Yang Diidealkan Ternyata Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Sebagai Orang Beriman Kita Belajar Juga Dari Israel Bahwa Memang Yang Mereka Idealkan Itu Untuk Hidup Damai Sejahtera Hidup Bahagia Tanpa Susah Tanpa Menderita Ternyata Jauh Dari Kenyataan Ketika Mereka Kembali Ke Yerusalem Tetapi Mereka Tidak Putus Asa Mereka Tau Bahwa Mereka Punya Tuhan Dan Mereka Sadar Bahwa Untuk Mencapai Masa Depan Yang Baik Dan Sejahtera Itu Harus Melalui Kerja Keras Tak Henti Hentinya Jadi Dalam Iman Yang Sungguh Kepada Tuhan Sambil Disertai Dengan Pekerjaan Yang Dengan Bekerja Keras Maka Mereka Akan Menikmati Hidup Yang Berdama Sejahtera Nah Inilah Yang Menjadi Pokok Pokok Meditasi Atau Pokok Dari Masmur 126 Kita Harapkan Agar Supaya Ketika Setiap Orang Merenungkan Bagian Firman Tuhan Ini Ketika Ia Memasuki Meditasi Maka Ia Akan Menemukan Juga Nilai Nilai Yang Penting Nilai Nilai Spiritual Nilai Nilai Injili Yang Baik Dalam Membimbing Kehidupannya Ketika Ia Juga Menghadapi Tantangan Dan Persoalan Persoalan Kehidupan Yang Berat Dan Karena Itu Para Pemimpin Ibadah Diharapkan Bisa Memberikan Kesempatan Kepada Setiap Peserta Ibadah Untuk Menceritakan Pengalaman Pengalaman Iman Mereka Seperti Yang Juga Dialami Oleh Umat Israel Pada Saman Itu Sehingga Dengan Demikian Meditasi Ini Akan Semakin Menguatkan Iman Setiap Peserta Ibadah Bahwa Hidup Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Pasti Mereka Akan Terus Dipelihara Walaupun Di dalam Tantangan Dan Pergumulan Pergumulan Hidup Yang Berat Saya Kira Itu Yang Mesti Dijelaskan Kepada Seluruh Peserta Ibadah Sehingga Ada Nilai-nilai Atau Pesan-pesan Alkitab Yang Kemudian Menguatkan Iman Mereka Di Tengah-tengah Minggu-minggu Sengsara Kristus Tetapi Juga Di Tengah-tengah Kenyataan Bahwa Kita Sekarang Berada Dalam Suasana Yang Mencekam Akibat Dari Virus COVID-19 Yang Membuat Semua orang Cemas Dalam Keadaan Seperti Begitu Semua orang Bisa Bersandar Pada Tuhan Sambil Selalu Yakin Bahwa Tuhan Akan Memulihkan Orang-orang Yang Tuhan Selalu Mengasih Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Kita Sudah Mendengarkan Penjelasan Tentang Metode Pemberitaan Firman Pada Hari Jumat Dalam Ibadah Unit Di Dalam Keluarga Yaitu Meditasi Dan Ketum Bersyukur Karena Langkah-langkah Dari Meditasi Ini Langsung Dijelaskan Oleh Ketum Bapak Poli Reviali Berta Pikir Ketum Semua Kenal Beliau Dan Untuk Dalam Penjelasan Tadi Itu Bapak Ibu Kami Juga Sadar Bahwa Tidak Semua Keluarga Atau Kepala Keluarga Atau Dalam Keluarga Itu Bisa Membawa Meditasi Karena Itu Lewat Pengantar Tadi Yang Dijelaskan Dengan Sangat Detail Dan Sangat Baik Bapak 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 Pendeta Reviali Bapak Ibu Bisa Melihat Penjelasan Ini Dan Bapak Ibu Bisa Putar Tayangan Ini Ulang Ulang Sehingga Bapak Ibu Bisa Lebih Memahami Maksud Dari Kegiatan Meditasi Ini Lewat Penjelasan Bapak Pendeta Ya Diharapkan Agar Bapak Ibu Dapat Menjelaskan Lebih Sederhana Dengan Memahami Penjelasan Bapak Pendeta Yang Tadi Deta Bilang Diputar Ulang Ulang Tayangan Ini Sehingga Dalam Penjelasan Bapak Ibu Yang Sederhana Itu Semua Anggota Keluarga Teristimewa Anak Anak Juga Bisa Memahami Sehingga Bapak Ibu Upayakan Supaya Semua Anggota Keluarga Dapat Terlibat Untuk Bisa Membangun Komunikasi Dengan Tuhan Lewat Meditasi Tadi Jadi Anak Anak Juga Bisa Bilang Bahwa Oh Untuk Berhasil Itu Mereka Harus Bekerja Keras Mereka Harus Belajar Keras Dan Sebagainya Tapi Yang Paling Penting Adalah Bahwa Lewat Penjelasan Kita Dan Anak Anak Mengungkapkan Mereka Punya Hati Tentang Kirman Tuhan Tadi Maka Dung Memahami Juga Bahwa Seng Adam Manusia Yang Tidak Mengalami Penderitaan Apalagi Bagi Orang Percaya Namun Di Tengah Mengalami Penderitaan Ketung Ketung Seng Boleh Putus Asa Seng Boleh Hilang Harapan Tapi Ketung Tetap Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Percaya Bahwa Ketung Punya Tuhan Yang Akan Selalu Menolong Kita Di Dalam Seluruh Kesusahan Saat Kita Bersandar Dan Meminta Tuhan Untuk Menolong Kita Saya Pikir Tadi Bapak Pendeta Sudah Menjelaskan Tentang Bagaimana Kita Saat Ini Menghadapi Pergumulan Untuk Wabah Virus Covid-19 Yang Membuat Kita Tidak Bisa Beribadah Bersama Namun Sekali Lagi Di Tengah Pergumulan Di Tengah Kesusahan Di Tengah Ancaman Kita Tetap Berpengharapan Kepada Tuhan Sebab Berpengharapan Adalah Wujud Kita Percaya Bahwa Tuhan Akan Menolong Umatnya Yang Akan Yang Selalu Percaya Dan Kepercayaan Kepada Tuhan Itu Diungkapkan Di Dalam Doa Kita Di Dalam Keyakinan Kita Dan Semua Yang Kita Lakukan Sebagai Orang Percaya Dalam Kehidupan Beriman Kita Kita Pikir Ini Saja Yang Bisa Disampaikan Sekali Lagi Kita Tidak Bertemu Seperti Biasa Dalam Persekutuan Tetapi Penyakit Atau Wabahnya Virus Corona Sekalipun Tidak Akan Pernah Memisahkan Kita Untuk Menerima Kasih Tuhan Lewat Ibadah Yang Dapat Kita Lakukan Setiap Saat Tuhan Kiranya Menolong Kita Juga Memberkati Bapak Poli Selalu Dan Pada Saatnya Bapak Poli Akan Kembali Dengan Selamat Tiba Dan Bertemu Dengan Keluarga Ambon Shalom Bapak Ibu Bapak 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 Terima kasih telah menonton